. . . . . . . . Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asik sih kalau gue kayak merasa diurus aja gitu, menurut diurus aja, cuman ya mungkin kita lagi sama-sama belajar lah gitu kan, karena agensi di Indonesia juga belum terlalu banyak dan agensi gue juga kan baru dan gue juga baru nih masuk ke agensi. Jadi kayak ya udah kita sama-sama belajar, sama-sama gimana, kurangnya gue apa, enaknya lu gimana, blablabla gitu-gitu, seneng sih gue. Maksudnya kalau gue tuh merasa, ya itu yang gue bilang tadi, gue merasa kayak diurus aja gitu sebagai atlet. Sebenarnya sering curhat sama Ivan. Waduh! Gue curhat sama Ivan melebihi teleponan sama istri gue. Waduh! Semoga istrinya gak cemburu ya. Mau gak cemburu. Iya, tapi gua kok ingatan gua ngikutin kalian semua, dari pre-season ya, ngikutin Prawira, gua ikutin kalian ke latihan, nonton apa-apa dengan lu juga. Kalian Coach Dave, gua 3.5 yang teesnya. Dia masih penasaran tuh kayaknya. Penasaran, penasaran. Ngajakin lagi nanti deh. Tapi gua ingat2 2 game gua nonton, lu sempat dimaki kayaknya sama Coach Dave, terus kayak disuruh duduk, agak main lagi kayaknya. Dia bilang sama gue, Reza itu gak kayak Reza yang gue kenal, dia bilang gitu, terus ya abis itu tiba-tiba lo bisa menemukan permainan lo di tengah season kayaknya, dan sampe abis dari defensive play of the day, kalau gue mau nanya sama lo, lo tuh udah biasa deh dimaki sama Coach Dave, udah biasa, udah biasa, apalagi waktu play of tahun lalu, wah abis gue, soalnya dia pake F word, F F F gitu, tapi lo, how do you take that gitu, gimana lo cara terimanya gitu, ya gue, kalau gue kayak yaudah, ya mau gimana lagi, gue gak bisa ngapa-ngapain lagi, gue cuman bisa Bisa terima, terima kalau ketika dia mungkin ya kasarnya ngemaki lah, karena memang stylenya dia meladih seperti itu, jadi kita sebagai pemain ya jangan baper lah, walaupun memang sedikitnya ada, kok gini banget gitu, cuman ya gimana ini kita profesional, mungkin cara dia meladih seperti itu ya kita harus ikutin aja, tapi keliatan lah hasilnya lah, Alhamdulillah, walaupun dia kayak gitu kan maksudnya, dia kan sebenernya pengen keluarin potensi, keluarin potensi pemainnya agar semua pemainnya juga Tapi kalau lu ngerasa, kapan sih, lu nemuin permainan lu di season kemaennya, kalau gue ngerasanya sih pas dari awal seri Bali itu, seri Bali gue ngerasa kayak, oh oke, gue bisa, bisa ikut sistemnya Den nih, bisa ikutin terus terus, terus di beberapa seri gue lupa ada agak turun, oke Karena itu gue waktu itu baru beres yang, oh beres lawan SM, seri Surabaya, oke Yang gue split, itu kan gue harus recovery dulu tuh, oke Recovery dulu terus beres itu seri Malang, eh seri Malang, seri Solo gue gak main, beres seri Solo gue harus adaptasi lagi dong Ibaratkan kan kalau gue lagi apa, pemulihan segala macem, kan itu latihan nih terus, gue masih harus pemulihan gitu kan, gue harus cepet-cepet klop lagi sama temen-temen yang lain gitu kan Nah dari situ mulai kayak cari-cari lagi, cari-cari lagi dan akhirnya di seri apa ya gue lupa, gue mulai udah mulai, oh oke udah nemu lagi nih, udah nemu klik lagi gitu sama sistemnya Soalnya gue inget tuh dari seri Malang ya kayaknya, seri Malang tuh gue udah mulai kayak ngerasa tuh, ah Ya gue inget dulu lo ngomong, Reza udah pasti lah ini defensive player of the year lah, gak mungkin enggak gue udah sampai kayak gitu, jadi gue ngerasa kayaknya dari seri Malang itu tuh, lu kayaknya udah mulai Iya, iya gue ngerasa, ngerasa ya udah, udah klop lah sama sistemnya gitu, sebenernya gue ya hanya menjalankan peran gue di tim aja gitu, jadi ya udah main aja pas, sama lah kayak waktu speech gue pas final kan, main basket aja udah Tapi lu hebat loh menurut gue, lu kan kita tuh sempet ada break kan, SEA Games kan, lu main 3x3 kan? Iya, main 3x3, terus kalau gak salah lu itu sempet 3 point gak masuk lawan Vietnam atau enggak? Vietnam siapa ya? Yang terakhir itu lu 3 point? Ya Vietnam kalau gak salah Vietnam ya kalau nggak salah, itu kan banyak orang yang kayak wah Reza ngapain nembak 3 point itu gitu Sama ada tuh satu yang pas itu yang gue ambil foul, itu sih itu yang ya udah main basket gue ya salah emang mau gimana lagi udah terjadi Nah itu kan itu kan lu harus mental harus kuat dan lu harus kayak, gue pernah kasih sama lu, lu seberapa cepet bisa move on dari kejadian di SEA Games itu dan lu bisa fokus lagi untuk perawir? Gak terlalu lama lah, karena dari jadwalnya kan padat banget ya gue ya, dari kita beres, ada break SEA Games langsung, langsung seri lagi kan, lanjut lagi, jadi ya kalau, kalau gue mikirnya kayak udah gak ada waktu lu buat kayak mikirin SEA Games, jadi kayak udah lah lu selesai SEA Games, udah lu fokus sama prawira gitu, karena memang target, ya tahun ini gue dan teman-teman yang lain yakin gitu harus. Setan ini harus bisa juara gitu. Dan akhirnya terjadi? Alhamdulillah. 6 tahun ya? Nunggu. 6 tahun gue. Itu dari ITHB, habis itu ke Garuda ya? Ke Garuda, ke Garuda dulu setahun, habis itu baru lanjut di sama prawira. Apa sih ngebuat lu kayak, eh gue percaya deh kayak gue kalau bertahan di sini kayak bisa juara, apa yang bikin lu sabar untuk nunggu sampai 6 tahun? Biasanya pasti kan ada lah, kayak kalau ada kontraknya habis itu kayak ke tim gue aja lah gitu, tapi lu tetep percaya dan juga stay di prawira. Apa karena lu orang Bandung? Ya mungkin Bandung Pride, kalau gue kayak dari dulu belum pernah kayak ngebela di basket gitu ya, belum pernah ngebela di luar nama Bandung atau Jawa Barat gitu. Makanya gue kayak kayak ngerasa ada Pride tersendiri gitu, gue bisa ngebela kota ini gitu, dan ya Alhamdulillah gitu dari awal gue rookie sampai detik ini kan gue banyak belajar. Gue ketemu pelatih ini, kemau pelatih ini, pelatih Eropa, pelatih Indonesia, sekarang ketemu Amerika gitu kan, dan semua punya stylenya beda-beda gitu. Dan gue harus cepet adaptasi sama mereka, gue banyak dapat ilmu dari mereka gitu, jadi ya itulah yang bikin mungkin ngebikin diizinkan untuk juaranya ini tahun ini. Tapi hebat sih, lu sabar, dan juga mungkin fans prawira dan prawira family berharap selamanya, jangan biar lu kota lain kayaknya pasti sih. Karena ya ternyata kita bahas lah, ada lah pertanyaannya di akhir nanti. Gue tunggu-tunggu pertanyaan itu sih. Nah kayaknya disimpen biar nontonnya sampai habis. Bener-bener. Tapi Ja, selama final lu tuh dikasih tantangan nih, lu jaga pemain asing Dominic Sutton sama Coach Dave ya. Gue liat lu lumayan kuat loh nahan dia, maksudnya dia tuh ga leluasa lah. Dan kalo gue liat juga dia sebenernya sedikit kesulitan juga. Jadi lu pas kalo lagi mau dikasih tugas jaga pemain asing itu, persiapan lu, apakah lu nonton video atau lu mungkin ada kayak ngobrol sama Coach Dave gimana ya, kayaknya jaganya tuh. Persiapan lu kayak gimana sih kalo jaga pemain asing? Kalo nonton video pasti lu liat kebiasaan tim pemain lawan, apalagi spesialnya buat si yang bakal kita jaga gitu kan. Dan si Coach Dave itu pas game final tuh dia biasanya gini. Kak kalo misalnya tiap misalnya one day one, gimana gede banget kan. Iya. Nah dia ga mungkin tuh, ga mungkin gue jaga one on one sama dia. Oh iya. Gue butuh help dong, gue butuh help dari, entah dari ball apa dari weak side gitu. Cuman ketika pas lawan PJ, Coach Dave itu yakin gitu loh bilang sama gue kayak lu jaga one on one sama dia. Gue disitu kayak punya, hah Coach Dave aja yakin banget sama gue nih, masa gue ga yakin sama diri gue sendiri gitu. Makanya kayak oke oke, gue langsung kayak oke Coach, gue bisa jadi gitu. Makanya pas jaga dia, gue kayak punya pride aja gitu. Coach Dave nya aja liat gue yakin gitu. Kalo gue bisa jaga gitu, bisa jaga pemain asingnya PJ gitu. Dan yaudah gue ngerasa kayak oke, tugas gue pertama disini jaga dia gitu. Gitu aja gue main-main basket kayak oke, Coach Dave punya request sama gue, kalo punya orderan kayak gitu. Oke, gue defense dia dan yang memang Alhamdulillah gitu ya bisa, bisa ketahan lah. Sebenernya di game kedua itu orang mungkin ga liat impact lu secara, semua orang di-expectnya, wah Reza abis 26 point kan di game pertama, semua expect lu di game kedua juga. Mungkin mereka mintanya output point juga baik padahal, kalo dilihat dari filmnya dan dari game-nya. Sebenernya impact lu di defense itu besar banget sih dan juga rebound, hustle. Jadi guys, kawan-kawan lihat dua sisi. Jangan lihat sisi offense aja. Memang di banyak orang yang hanya menikmati basket itu di segi offense. Betul. Kalo kayak defense tuh, aku sering ngobrol sama Kak Donda gitu, lu tuh bukan kerja kotor, tapi pekerjaan lu pekerjaan mulia. Lu ga dilihat, lu ga akan dilihat. Lu ga akan dilihat, lu bisa nahan, lu bisa ambil keputusan cepet, lu bisa baca kebiasaan lawan, segala macem, lu ga akan dilihat. Yang dilihat tuh kalo lu apa, lu 3 point. Lu bisa step back, 3 point. Atau lu kayak yang kemarin lu bilang. Lu V2. Lu V2 itu pasti dilihat. Tapi kalo lu defense, defense tuh lu ga akan dilihat. Lu ga akan dilihat, jadi lu mau terkenal dari lu defense tuh ga akan pernah bisa. Makanya yaudah gua juga dan memang basic gua dari zaman SMA kan dari Koriki sampai ke ITHB sampai ke sekarang itu memang di build itu dari defense gitu. Tapi emang sih kita juga di komunitas gua semua ingetnya fade away lu sih. Gak ada yang hubungin defense gitu, hal-hal gitu tuh ga akan. Ga akan dilihat lah. Tapi mungkin segelinder orang yang memang sangat mengerti bola basket, dia akan ngerti gitu. Oh impactnya di sini, di sini, di sini. Karena kan setiap pemain itu punya role-nya masing-masing. Betul banget sih. Dan itu yang di selalu Coach Dave ngomong, role excellence. Role excellence. Itu udah selalu dibahas sama dia. Selalu. Dan Ja, tuh sampe gua lupa kan gua mau nanya apa sama lu barusan. Damn. Gua merasa ada di otak gua, gua sampe nge-blank aja pertanyaannya apa. Oh iya, ngomong nih Coach Donda, itu dia. Kan si Coach Dave cerita sama gua, oh Reza itu sering tambahan sama Coach Donda. Nah, gua mau denger dari lu cerita lu. Lu biasanya workout apa sama Coach Donda dan seberapa besar impactnya Coach Donda untuk lu season ini? Workoutnya simpel lah. Gua cuman underring-underring aja. Oh tambahannya itu aja? Iya. Tapi maksudnya gini, kan kalau underring, oke underring, underring. Ini enggak gitu kayak, lu dapet bola, lu gimana caranya, lu di sini tuh. Kalau ke Donda tuh bilang, banyak kecoa di bawah gitu. Jadi lu dapet bola, dia lempar. Dapet bola, dapet sini, lu udah bisa langsung lempar. Gitu-gitu lah, maksudnya hal-hal kecil lah. Hal-hal kecil yang enggak harus kayak, oh lu pokoknya harus bisa dribble gini-gini, lu step back, lu tembak. Enggak. Gitu, cuman itu kayak gua latihannya gitu. Latihan pain, latihan pain, berapa kali dapet hook shot, terus kayak ya tembak gitu. Terus ya gerakan-gerakan yang sebenernya yang gerakan waktu lawan PJ itu. Itu tuh ada beberapa kali gua latihan gitu. Maksudnya kayak dribble-dribble, spin. Ya udah gitu, finish. Terus abis itu barulah spot up, nembak tiga. Kayak gitu-gitu aja sih sebenernya. Kalau impactnya gede banget lah, kerasa banget. Pas waktu game pertama, kayak gitu. Dan soalnya orang-orang kan dulu kan ini banget. Boleh bilang apa ya, round artis kali gue. Maksudnya orang-orang yang sangar banget defense gitu. Lu mungkin bisa gak sih kayak dapet inspirasi dari seorang Nico Donda gitu. Dia tuh selalu, selalu apa ya, selalu kayak nge-push gua gitu. Kayak waktu game kedua pun sebelum, ya sebelum game kedua tuh dia ngomong. Mungkin lu hari ini gak akan 26 poin. Mungkin hari ini lu bakal 5 poin. Bahkan mungkin gak poin. Tapi lu harus punya mental 26 poin itu. Dari segi mana banyak aspeknya gitu. Kayak ya lu bantu di defense, di rebound, di komunikasi gitu. Jadi mental 26 poin itu harus tetap ada. Lu pasti lawan juga gak ini lah. Maksudnya lawan juga pasti baca, scouting segala macem gitu. Lu game kedua ini mungkin gak bakal 26 poin. Bahkan gak poin tuh gimana. Tapi ya itu mental lu harus selalu ada. Mental 26 poin lu harus selalu ada. Makanya gua berkontribusi di sisi yang lain lah. Karena 26 poinnya auto muncul namanya mungkin nomor satu kali. Karena gak ada Brandon juga gitu. Brandonnya di suspend juga kan. Jadi itu kenapa mungkin fokusnya langsung kayak. Waduh eh jangan sampai dia 26 poin lagi. Pasti gitu sih. Tapi Jak kalau lu sebagai defender ya. Kenikmat. Kalau orang kan biasanya offense sih poin. Kalau gak 3 poin. Apa mungkin kayak step back atau layup atau dunk gitu kan. Kenikmatnya. Wah seorang defender paling nikmat apa rasanya. Blok. Oh oke. Itu nikmat. Apalagi blok asing. Itu nikmat banget ya. Terus. Kalau misalnya kayak. Pride nya beda ya. Kalau misalnya gua kan. Gua main big man. Terus kayak ke switch sama small man. Terus. Gelagat-gelagat small man tuh kayak mau one on one sama gua. Wuh. Itu nikmat banget. Ayo sini gitu. Kayak. Ayo ayo gitu. Dan pas ya gak kelewat. Itu nikmat banget. Luar biasa tuh nikmatnya. Lebih-lebih kalau udah di nembak 3 sih menurut gua. Apa big man itu gitu ya. Iya. Dan ya. Itu gak akan dilihat. Itu gak akan dilihat. Orang kan ya. Kayak. Oh misalnya pas ke switch. Langsung pas mau. Mau ini lagi langsung tiba-tiba kayak. Wah. Wah. Gua diajak lu ini one on one. Ayolah. Ayolah. Biasanya kayak buka buka buka. Mismatch. Mismatch nih. Itu. Itu. Itu nikmat banget. Ngeblok asing sama yang itu. Ada momen kayak gitu. Pas momen kayak gitu ya. Nah Jack. Brandon nih kan. Disuspend. Game kedua tadi kita bahas. Dan juga. Of course lu kan sebagai kapten. Di Prawira. Gua mau tau dong. Suasana. Locker room. Sebelum game kedua. Ataupun mungkin lu sebagai kapten. Lu ada message. Khusus untuk semua temen lu. Eh. Kita harus ambil nih. Gak mau tau atau apa gitu. Mungkin udah cerita. Gua ngomong gini. Eh. Gua pengen ketemu anak istri. Gua bilang. Oh oke. Gua pengen hari minggu libur. Oh. Yolah. Maksudnya. Kita selesaiin aja udah. Kita selesaiin aja. Yang bertamu kesini gitu kan. Kita selesaiin aja gitu. Malam ini gitu. Ada. Ya maksudnya. Brandon tuh kan. Penting juga di Prawira. Of course. MVP. MVP. Dan no the butt lah pokoknya. Dan emang. Faktor paling penting juga di kita gitu. Cuman. Kita udah beberapa kali dapet situasi. Brandon gak main sama kita gitu. Beberapa kali kan. Jadi kita kayak udah. Ya udah. Itu worst case kayak gitu. Kita udah siapin itu. Jadi kayak. Ya udah lu jangan. Dan ya. Gua senengnya tim gua dan Coach Jeff ini. Gak pernah bergantung sama satu orang. Gitu gak. Gua jadi kayak. Pas Brandon eject. Kayak. Gak. Ada sih kayak. Wah. Brandon eject. Tapi lebih besar hati gua kayak. Gua percaya sama temen-temen gua. Gua percaya. Yang lain bakal ada yang step up. Gitu Pak. Makanya. Ya. Alhamdulillah akhirnya juara. Alhamdulillah. Pas liat Yuda. Dua kali. Three point. Oh. Itu mah udah. Udah mah udah gak usah diomongin lah. Dia pemain. Luar biasa. Sebenernya gua. Kayak. Pas. Yuda nembak. Eh. Game. Yang mana ya. Game kedua. Game kedua yang. Dia trip. Dua kali. Dua kali kan. Yang di corner sebelah kiri kalau gak salah. Iya. Itu gua udah kayak. Oh ini yakin. Udah menang. Yuda itu main hati. Keliatan banget ya hatinya dia. Kalau gua awal-awal masih kayak. Eh. Jujur ya. Gua kayak masih ngeblank. Yuda itu dari awal sampai akhir tuh. Gua liat kayak hatinya dia tuh kayak. Ampe free throwernya kan dia kayak mau nangis gitu kan. Wah gila. Yuda emang. Gokil. 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 Boca ajaib. The next bocah ajaib. The next bocah ajaib ya. Bener. Bener gak. Tujuh. Tapi. Lu. Of course. Rasanya lu pasti gak bisa ungkapin lah. Dengan kata-kata. Tapi lu cerita ke kita dikit lah. Pas. Buzzer itu bunyi. Ini tim 25 tahun. Gak pernah juara. The whole arena. Teriak semua. Just di hati lu lah. Apa yang lu rasakan waktu buzzer. Final buzzer itu bunyi dan perawira juara. Itu. Pertama tuh gua pas begitu. Bunyi buzzer tuh gua kayak ngerasa. Apa ya. Ya pasti bersyukur banget gitu ya. Bersyukur banget 25 tahun. 25 tahun. Kita bisa angkat piala lagi di kota Bandung gitu kan. Dan yang kedua tuh gua ngerasa kayak. Perjuangan. 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 Gua pribadi gitu ya. 6 tahun di tim ini gitu. Terus pas. Ketemu coach Depp tuh. Wah gila. Kayak ditempa lu. Kayak ditempa. Bener-bener lu. Gak ada res kak. Lu pressure. Lu dari. Dari. Latihan. Beres latihan. Sampai mau latihan lagi tuh. Menurut gua kayak pressure gitu. Buat gua sendiri. Dan akhirnya terbayarkan gitu loh. Jadi kayak. Apa ya. Wah. Gua juga udah gak bisa ngomong gitu. Kayak. Ya udah. Wah akhirnya gitu. Kebayar semua. Kebayar semua. Cuma ada selintas pikiran gua. Gua inget Puan 2016. Oh. Juara juga disitu. Juara disitu juga. Wuh. Itu saya belum menjadi youtuber gitu. Hehehe. Kalau udah. Wah itu seru banget itu. Penuh banget itu. Penuh banget. Gila sih. Itu lah. Ada selintas kayak. Pas. Pas meluk si Firdan gitu. Kayak. Kayak inget Puan 2016. Terus senengnya ya. Alhamdulillah. Juaranya di. Di kandang sendiri. Oh itu perfect banget sih. Perfect. Dan ngomongin Firdan. Sang adik. Ini pasti kan. Momen juga gak terlupakan lah. Untuk kalian. Kakak adik ini. Dan Firdan kita tau. Gila. Ada berapa kali operasi. Gue gak tau sih. Ada 6 apa. Iya makanya udah operasi. Kemarin abis operasi apa? Tuta akhir tuh. Eh. Kista. Ganglion. Oh oke. Dan. Lo sebagai kakak. Ngelihat perjuangannya dia. Untuk bisa selalu comeback. Dari cederanya. Lo seberapa bangganya sih. Gue kalau dibilang bangga sih. Bangga banget. Karena. Dia itu kayak. Eh. Apa ya. Enggak yang. Gampang nyerah gitu. Hmm. Gue operasi sekali. Dua kali. Enggak cuy. Terus. Gue mau operasi. Gue pengen main basket. Gue pengen main basket. Gue pengen main basket. Sering banget dicerita kayak. Gue. Gue seneng banget sama main basket kak. Gue seneng banget sama olahraga ini. Makanya dia sampai. Operasi-operasi karena pengen maksimal kan. Pengen maksimal kan. Ya udah operasi kan pasti ada. Ada. Efeknya lah. Tapi gue rasa dia bisa nutupin itu loh. Dengan skillnya dia. Dengan improve-nya dia tahun ini kan. Bebanding sama tahun lalu kan. Jauh banget kak. Sekarang dia udah jadi core-nya di Prawira loh. Gitu. Maka kalau dibilang bangga sih. Luar biasa gue bangga banget. Amat perkembangan dia gitu. Semoga satu tim terus ya. Semoga. Semoga. Amen tapi. Dan. Dan. Firdan gue pertama kali tau gak nonton Firdan. Di. Aduh. Bogor apa ya. Porda ya. Porda Bogor. Porda ya. Dia waktu itu main lawan judah. Cerebon. Oh iya. Cerebon. Lu tau gak pas gue nonton. Dia dari tiga perempat lapangan men. Nembaknya masuk. Gokil sih. Emang. Anak ini emang. Talentnya luar biasa sih. Dan juga. Court visionnya. Dan. Menurut gue IQ. Basketball IQ. Tingginya dia tinggi sih. Kalau lu. Basketball. Improvement apa sih. Yang lu lihat dari. Pertamanya dia ke season yang kemarin ini. Kalau. Kalau improve yang. Bener-bener kerasa banget tuh. Yaitu. Dia tuh. Sekarang lebih. Lebih. Berani gitu. Kalau dulu tuh. Kalau dulu nih. Season. Season kemarin tuh. Dia ada open layup gak di layup. Kalau lu. Kalau lu nonton gitu ya. Gak di layup kak. Bener-bener kayak. Tak. Gak tau kayak cari. Gue bilang ngapain. Kayak gitu lu. Attack aja. Udah berani gini-gini. Akhirnya dia coba. Akhirnya dia bisa balance. Antara lu harus share bola. Yang harus bawa makan. Dia mungkin emang orangnya unselfish aja. Iya. Pengen temen-temennya juga mainnya bagus mungkin. Cuman ya. Menurut gue sih. Di basket ya. Kalau emang. Udah. Porsi lu ya. Udah lu sikat aja gitu. Jadi jangan. Ya ibarat itu lu udah layup. Lu malah passing ke yang dijaga. Gak make sense gitu. Tapi emang dia improve. Improve banget sih kemarin ini. Gue juga seneng banget liat dia. Karena gue juga. Ngikutin karirnya dia sama Yuda kan. Dari dulu. Dan lari-lari juara. Liga mahasiswa. Bener. Lalu sekarang juga udah juara. Abil cuman emang gue nyesel. Ya gak nyesel lah. Cuman emang belum rejeki gue kemarin. Untuk ada di Bandu. Iya. Ngerasain. Dan juga ngelihat mereka jadi juara lagi. But it's okay. Yang penting. Semuanya happy juga. Bener. Tadi ngomongin coach Dave. Lu bilang kan coach Dave itu emang orangnya detail banget lah. Detail. Gue juga bisa liat dari latihan juga. Lu kalau salah dikit aja lu bisa dimaki banget. Tapi kalau. Kalau dari lu dan juga mungkin pemain-pemain prawira lain. Lu kalau ngelihat sosok coach Dave ini. Apa sih yang kalian tuh kayak bilang. Wah ini pelatih jago sih. Dari dia nyontohin gerakan sih. Oh dia emang jago main basket. Itu yang pertama. Terus yang kedua emang. Kayak. Apa. Gua. 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 Kayak di bench gitu. Kadang kalau lagi tanning kayak liat. Ya emang. Dia tuh gak ada miss gitu loh kak. Maksudnya tuh. Gua rasanya kayak. Ini harusnya passing kesini nih. Dan emang. 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 Ada opsi kesitu gitu. Ngerti gak sih maksud gue. Jadi kayak. Emang dia tuh sedetail itu. Sedetail itu dan. Jadi kayak scout lah ya. Boleh dibilang dia kayak scout lawannya. Untuk tau nih. Oh kalau gua pakai ini. Ini sini nih. Kosong nih nih. Ya. Bolehnya kesini gitu. Jadi kayak misalnya. Kita main. Ya oke gue gue cek. Gua kasih contoh ya main point misalnya. Iya. Kita kan stagger kebawah. Itu tuh sangat banyak opsi di situ. Kita tuh belajar tuh gak cuman. Oke hanya bergerak gitu. Enggak. Kalau ini gini. Ini gini. Ini gini. Ini gini. Ini kita kemana. 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 Jadi gak ada yang. Pasti gitu loh. Dari playmaker juga. Misalnya lu di deny. Ya lu harus lebih kreatif lagi. Gimana. Gimana. Dan. Sedetail itulah. Maksudnya. Memang. Gue ngerasa kayak. Koriki udah detail banget. Terus gue ketemu pelatih yang detail lagi. Jadi kayak. Ya ini pelatih bagus. Jadi emang dia. Bikin lu. Sebagai pemain juga. Harus lebih. Ini lah ya. Intelligent. Juga lebih kreatif. Atau bisa lihat kayak. Oke nih. Yang mana nih. Yang mana. Kita harus improve. Kita harus improve nya kayak gimana di lapangan. Kita harus improve. Benar. Jadi kayak. Ya oke. Gue udah bikin pattern kayak gini. Kalau misalnya di situasi di lapangannya bedanya. Ya lu udah boleh. Kok lu boleh gitu. Nggak yang harus. Lu jalanin. Terus kan main basket. Kalau udah kosong ya. Apalagi. Kadang-kadang gue banyakan. Poala juga kayak robot sih mainnya sih. Iya. Kalau nggak di bebas. Maksudnya kalau nggak di bebasin lah. Jadi kayak lu harus. Wah ntar kok ini salah. Ntar ini salah. Tapi tetap itu. Tetap lu harus stick to the plan nya tuh. Ya itu. Lu punya role lu. Lu punya role lu sendiri-sendiri gitu. Kayak gue kan nggak mungkin. Tiba-tiba minta. Siapa tau. Siapa tau kan ya tahun depan. Siapa tau kan ya tahun depan. Ya. Udah 3 poinnya masuk mulu. Pemain di game 1 kan. Tapi kan. Pemain nih of course. Lo terpilih sebagai. Final MVP. Alhamdulillah. Dan di video.com. Ketangkep muka lu. Kaget. Kaget banget. Kayak nggak percaya. Jadi pas di announce itu gimana sih sebenernya. Gue tuh pas. 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 Pas lagi. Ya pas juara kan dapat piala segala macam. terus benar-benar gak denger ada pengumuman MVP gitu, gue lagi ngobrol kalau gak salah, gini-gini tiba-tiba gue denger Reza Guntara Hah? Hah? MVP? Karena gue ngerasa gini Kak, di game pertama oke, gue bisa kontribusi banyak buat tim gitu, di game kedua mungkin gak sebanyak di game pertama gitu karena Yuda dan Slim luar biasa, Slim itu adalah Jared Shaw, kita manggilnya Slim, kayak mereka luar biasa gitu, kayaknya tuh ya Jared atau Yuda deserve lah buat MVP gitu Cuma itu gue pas jalan nanya ke Pak Junas, Pak gue MVP, iya dari efisiensi, oh dihitungnya masalah itu ya, jadi bukan dari game kedua jadi dari dua game itu digabungin, ibaratkan, itu libaratkan gue tuh udah nabung di game pertama nih, ibaratkan gue udah nabung di game pertama terus di game kedua juga efisiensi gue oke lah gitu, jadi ya udah ada tabungan ditambah lagi dikit gitu, nah pas di game kedua kan ya memang bukan di point kontribusi gue gitu, kayak ya itulah defense mungkin ya dari rebound, makanya pas dapet MVP ya gue kaget dan pasti banyak pro kontra, gue banyak baca komen juga, baca komen? udah juara sama bebas komen panjang itu masih banyak banget itu, waduh gila kenapa? lah harusnya Yuda MVP, harusnya Slim MVP, ya gue setuju dengan mereka gitu, cuman ya ini kan dihitung dari statistik, dan statistik tuh ya gak bohong gitu, dan memang di, dari game pertama dan game kedua gitu, ibaratkan yang gue bilang tadi gue udah nabung di game pertama lah gitu tapi mau MVP apa, mau award apapun, pasti ada pro kontra masih akan ada, jadi emang gitu, eh ini video udah jalan lama gue belum bilang lu selamat lu ya, udah juara, udah jalan udah jalan 40 menit, 30 menit, lu harus sadar, tapi udah kawan loh atmosfer Citra Arena wah itu luar biasa itu, kalo inget-inget itu kayak, gue pernah gitu kayak lagi perjalanan atau apa gitu ya, kayak suka selewat gitu, kayak suka merinding gitu kalo udah inget kayak kemarin juara, karena di Citra itu banyak kenangan sih kalo buat gue dari satu jam setengah loh mereka, udah nyanyi, ih itu gue, gue nangis di luar, sebelum, iya gue nangis kayak gue kan beres team meeting ya team meeting, terus sebelum announcement tuh gue duduk berdoa, gue dengar teriak-teriak, la 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 ee, gitu kan, terus nyanyi Bandung segala macem gue ambil berdoa, gue sampe nangis gitu, gue pengen juara, ya Allah gue pengen juara tahun ini 25 tahun, kota Bandung gak ngangkat piala, terus 6 tahun gue disini, dan gue pengen punya cerita buat anak gue, gitu gue pengen juara tahun ini, apapun gimana pun yang terjadi gue pengen juara tahun ini Alhamdulillah, Allah izinin, akhirnya pera-pera juara, jadi makanya gue pas beres game tuh gue nangis yang gimana, gue udah abis duluan nangisnya gue udah nangis duluan di awal, gue jujur, di awal malah takut, takut injing soal Firden, karena Firden dicium piala, aduh gue langsung kayak, aduh ngapain, ngapain, gue gak tau, gak inget ya, gue gak megang, yang pasti gue gak megang tapi gue sama sekali gak liat pialanya, gue jalan aja, yaudah sampe dia, ya Allah, dan belum itu sih, gue paling inget itu gue kayak, pas Firden itu gue kayak, aduh, itu anak-anak gitu semua, pas mudakan gue main dah fokus-fokus, pas Firden itu juara, dan ngapain, dan orang udah deg-degan semua, ini udah dicium pialanya gue pas lagi, gue kan liat ya, dan ngapain, oh ternyata pemain itu merhatiin juga ya, iyalah, hal-hal gitu ternyata juga hal-hal kayak gitu tuh bisa nge-jings ya, makanya pas itu langsung kayak, udah gak apa-apa, udah juara, udah-udah wah itu ngakak banget, gue baru tau kalau pemain itu ternyata liat Firden juga ngelakuin itu, Imo juga bilang, aduh bang gue liat Firden dan nyium piala lagi, itu sih apa, gering-geri sedap itu ya, iya, gering-geri sedap tuh, gering-geri sedap tapi yang baik-baiknya diomongin adalah Pandu Wiguna nih, orang gak gitu banyak yang ngomongin, pahala hustle-nya dia di final tuh menurut gue luar biasa, hal-hal game kedua tuh dia ada empat atau tiga offensive rebound gitu, hampir nge-block satu iya, makanya dia tuh atletis juga, dia ngedang juga di game pertama, kalau lu ngelihat seorang Pandu Wiguna, kontribusinya apa sih di final mainnya, ya itu energi sih dia, energi sama reboundnya sih, kalau ya, Pandu bukan posisi lima yang tebal kan, yang gede tapi dia bisa menutupin itu dengan hustle-nya dia, dengan reboundnya dia, dengan komunikasinya dia, komunikasi dia tuh dia diem-diem, tapi di lapangan tuh kayak teriak-teriak kalau misalnya, pernah tuh ada kejadian, gue sama Pandu bisa switch, terus kayak, pas abis itu saya, Pandu udah ngomong, gue agak gak jelas gitu kan gue tetep jadi kengejar dua-duanya, langsung dia ngomong gue, wah itu ngomong kasar, gapapa lah ya, lu bisa censor lah ya dia ngomong kata, itu apa artinya itu, wah gelap banget bentar, ih gue baru sadar, gelap banget oke, bahasa, sono bahasa Minang, oh oke, dia ngomong, lola gini-gini-gini, dia tuh diem kan, katanya kayak diem-diem, tapi di lapangan tuh komunikasinya bagus komunikasinya bagus ya, walaupun keliatan emang diem-diem aja sih, kemarin juga lucu tuh, pas lagi momen prawira juara tuh, ada bapak-bapak yang mau halah, bawa Spanuk tuh pakai bahasa Sunda, tapi telusannya katanya kalau prawira juara, dia mau nikah lagi katanya, oh iya gitu, iya, gue gak liat wah tuh, gue pengen tau tuh, bapaknya udah nikah lagi loh, ya harus nikah lagi loh pak, harus nikah lagi loh, thank prawira sama gue iya makanya, harus diundang nih semua, harus diundang prawira nanti, gue penasaran juga sih, tapi, itu lu kreatif ya, fans-fans itu baik yang kreatif sih oh iya, tapi kalian tuh hebat deh, semua abis capek, laring tanding gitu, sisain waktu untuk foto, tatangan, iyalah, hebat loh soalnya, ya mereka, mana lah mereka yang udah luangin waktu buat kita gitu, buat nonton IBL gitu, kayak, kalau bokap gue bilang kayak kalau ayah nonton-nonton, eh kalau ayah gak ada kalian di lapang ngapain ayah nonton kesana, ayah nonton anak ayah gitu gini-gini, tapi lihat yang lain, mereka tuh kenal sama kita aja enggak gitu, mereka tau kita, tapi kita belum tentu tau mereka gitu tapi mereka mau gitu, mereka mau dateng dengan harga tiket yang naik iya, kayak gak ada masalah gitu loh, memang pasti kan problem, segala macem, cuman, mereka tetap mau dateng, mereka tetap mau support luar biasa lah gitu mereka tuh, makanya kita, kita sebisa mungkin kayak harus merangkul lah gitu merangkul, oke, lu keluarga gue, lu yang bantu timnya jadi juara juga gitu memang si fans itu sekarang ini, menurut gue makin banyak si fans basket makin banyak, makin banyak makin banyak, dan gue juga seneng banget karena hype-nya juga makin tinggi sih dan IBL 2024 nih, bakal seru nih harusnya? harusnya di Gading di Gading abis itu ke Solo yang di hall basket juga kemarin iya, cuma sepetak doang cuma segitu doang, tapi kencang banget terus terus pas itu ke Bandung kan, wah di Bandung yaudah, kalau ibaratkan orang-orang kata orang Sunda itu apa? masuk kandang maung masuk kandang macan emang kayaknya gue lagi mencoba kontek pate-nya di ini, kayak harus digedein kayak lapangannya betul bikin lagi soalnya banyak banget sekarang Prawira Family banyak banget luar biasa, itu kan sampai ada yang nonton di luar kan terus katanya kan juga ada Prawira Family tuh yang dateng dari Kalimantan lah, dari mana gitu aku ada adminnya Prawira Family, katanya kita mau ke hotel kak, ini ada Prawira Family dari Medan wah dari Medan ya kemarin final game kedua mereka bener-bener dateng, nyampein ke hotel dari Medan, bener-bener dari Medan mereka mau nonton kita gitu luar biasa, gue salut banget sama orang-orang kayak gitu terus ada gue ketemu satu orang yang dari play off pertama game pertama sampe final dia ada gue ga miss liat dia tuh orang wah luar biasa hebat banget hebat banget dia ngikutin semua game di Jakarta dia ke Solo berangkat terus abis itu dia ke Jakarta lagi berangkat gila sih kita harus diinget ya guys, itu bayarnya sendiri pasti iya lah jadi ongkosnya mereka, dia tuh lumayan belum bayar hotel hotel, makan iya taksi gila jadi salut lah salut siapa itu pun itu salut banget gue sama orangnya gila sih hebat dan sebelum kita juga udah mau berakhir karena udah mau mulai gelap gue ga bisa tinggalin ini tanpa nanya lu tentang coach Ricky coach Ricky coach Ricky ITHB gue ga tau dia ada dimana sekarang karena kan dulu kan gue sering liat dia karena dia sama Patriot dan juga sama ITHB kan menurut lu coach Ricky ini paling berjasa untuk karir lu sampai sekarang ini gimana? apa sih pelajaran yang lu juga dapet dari dia? dia tuh ngajarin bukan cuma masalah di basket sih kan dia tuh ngajarin masalah di hidup juga gitu jadi kayak gimana caranya lu tuh harus jadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya gitu kalo di basket udah pastilah gitu gue bisa di titik ini gue bisa mendapatkan ya semua ini gitu berkat dia juga pasti awalnya karena karena memang dari dulu kan dia bilang nanti masalah fundamental masalah hal-hal detail di basket gitu makanya sampai sekarang tuh sangat kepake gitu di profesional karena di profesional pun kita masih latihan fundamental itu harus gitu dan kalo ya ya hal-hal di luar hidup ya kayak hal kecil lah kak gue pernah potong kuku potong kuku nih lu ga boleh potong kuku sembarangan gitu di lapangan gitu tuh di lapangan gue potong kuku padahal lapangan outdoor gitu ya ya lu harus pake tong sampah gitu ya gitu hal kecil gitu makanya gue kayak sangat memperhatikan hal-hal kecil karena kalo kita udah terbiasa dengan hal kecil maka kita akan terbiasa dengan hal-hal yang besar kalo katakwari gitu sepertinya jadi sebenernya mau build good habit juga ya good habit ya untuk kalian tapi beneran semua pemain ITHB ga pernah satu pun gue denger ada yang komen jelek tentang Coach Riki sih ada lah pasti itu apa jadi dampak besar lah buat kita semua gitu buat kita semua buat kita semua alumni ITHB ya ITHB SMA 9 gue bersyukur banget di pertemukan dengan Coach Riki gitu orang yang tepat gitu dia mau ngebuild kita dia mau sabar sama kita sampai akhirnya kan Kaleb NTP ya kan Alhamdulillah gue dapet JPOY dapet NTP gitu dan Yuda ada Firdan Timo kita ga boleh lupa juga Jan dan misalnya apalagi Radika banyak sih yang jadi sih banyak banyak banget dan gue waktu nonton interviewnya dia sama main basket itu gue impressed bang public speakingnya lebih bagus dari pemain-pemain pinter dia pinter banget pinter banget gue beneran impressed banget dengan bagaimana dia ngerti basket ngerti masalah ini masalah itu gue harus perlu Coach Riki di show gue sih harus itu harus sih kalau menurut gue Coach Riki jadi ntar kita tunggu ya dan selalu kitaudahan jadi juara dikting nggak pastilah 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 pengen lagi pasti karena kan kemarin gue bilang sama Kak Dona katanya kalau juara pertama tuh hoki kalau juara kedua baru lu bisa di pertimbangkan di pertimbangkan masih dua kalau tiga baru baru lu juara lu bisa dibilang lu juara makanya wah kemarin udah lah gue udah bisa ngomong lagi seneng banget parah iyalah pasti addicted banget dengan rasa kemenangan itu sih iya dan momen juara dan juga momen jadi files MVP ini datangnya di saat yang tepat banget nih soalnya Reza ini mungkin harus berpanjang kontraknya nanti dengan Prawira tapi untuk lu sendiri apakah sekarang ini off season nya itu menjadi prioritas utama untuk bisa stay dengan Prawira Harum lagi kalau saya pribadi sih kayak merasa selama Prawira bisa mengapresiasi dengan baik apa alasan gue untuk pindah dari tim ini jadi jawabannya itu aja ya jadi jawabannya itu aja ya selama bisa apresiasi dengan baik gak ada alasan gue untuk pindah iya iya actually sebenernya jawabannya sangat cukup sih cukup kan cukup itu untuk itu sih jadi Ja sehat-sehat thank you banget untuk sudah meng-interview gue gue lapilain hari minggu hari minggu ke Bintaro ke Bintaro demi Reza Guntara karena menurut gue memang Reza ini patut banget sih untuk mendapatkan spotlight juga sih karena lu udah bener membuktikan lu adalah salah satu pemain terbaik di IBL tahun ini so gue makanya juga dengan effort gue pengen banget sih untuk bisa ngobrol-ngobrol sama lu jadi gue juga thank you banget thank you juga kepada Ivan Kreatlet yang sudah support gue juga untuk membantu koordinasi interview ini jadi Ja off season good luck semoga mendapatkan yang terbaik amin amin salam buat Firdan siap dan besoknya Syria nih kayak Selasa nih iya Rabu pagi Rabu pagi ya udah berangkat ya aman-aman ya semoga di sana agak ngeri sih tapi semoga aman lah di sana semoga sehat-sehat semua so once again thank you semua yang sudah nonton jangan seperti biasa jangan lupa untuk support Prawira dan juga Reza selalu and ya sampai jumpa lagi di video berikutnya guys bye